Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kali ini aku berada di stasiun LRT Boluvert Utara ya. Nah, stasiun Boluvert Utara ini sangat berintegrasi dengan Mall Sumaripun Kelapa Gading ya. Nah, aku mau ke sana ya, ke Mall Kelapa Gading ya. Mau penasaran? Oke, let's go. Nah, di sini ya untuk pintu keluar. Nah, di sini ada wayfinding-nya juga ya. Nah, kita turut tangan dulu ya. Nah, ini stasiun LRT-nya dan ini untuk akses ke Mall-nya ya. Nah, kalau ini, ini kayaknya Mall Kelapa Gading 1 ya. Dan ujung sana itu kayaknya Mall Kelapa Gading 2. Nah, itu kayaknya ke Lobby-nya ya, untuk masuk ke Mall-nya ya. Nah, untuk sebelum masuk ke Mall itu pastikan Brodensys sudah mempunyai aplikasi peduli-lindungi ya. Itu paling minimal itu 1 dosis ya, untuk vaksin ya. Nah, di Karan ini ada Platinum Grill ya. Nah, untuk masuknya itu... Lobby Mall Kelapa Gading 1 ya. Nah, untuk sebelum masuk, tadi aku bilang ya, harus scan barcode dulu ya. Nah, di sini ada Fogo. Nah, kalau supermarket di Mall Kelapa Gading, ini ada Farmer's Market ya. Nah, yang tadi keluarnya bisa lewat sini sih. Nah, di sini ada Platinum Grill sama Gokane ya, yang tadi aku bilang. Nah, kita nggak lewat situ ya. Nah, kali ini kita... Ini kayaknya masih di Mall Kelapa Gading 1 ya. Ini belum ke... Ya, ada 2 mall juga sih. Ada Mall Kelapa Gading 1 sama Mall Kelapa Gading 2. Nah, di sini ada... Bakau, ada potato quarter. Ini ada makanan-makanan juga sih. Makanan-makanan kayak cook and time gitu ya. Nah, ini juga ada Shomay Batagor sama Gelato juga ada ya. Nah, Gindaput juga ada. Sama Cepet. Kita coba naik ke atas ya. Nah, rupanya di sini ada Starbucks juga ya. Nah, ini tuh masuk grup Sumarecon juga ya. Kelapa Gading ini ya. Nah, selain Mall Kelapa Gading, juga ada Mall Sumarecon di Bekasi ya. Ada juga Mall Kelapa Gading. Eh, maaf. Kalau Sumarecon itu di Serpong juga ada. Nah, di sini ada toko OPPO sama MI. Nah, di sini juga ada toko Fonel. Nah, kali ini kita... Nah, di sini juga ada food fence ya. Nah, kita coba ke atas ya. Nah, di sini ada makanan-makanan juga ya. Ini lumayan speed juga ya. Nah, di sini juga ada fog band ya. Nah, rupanya di si bawah ada gramedia juga ya. Nah, di sini ada muskola sama toilet ya. Nah, ini ada... Maaf. Ini ada tempat main anak-anak juga ya. Di sini juga ada tapan iklan juga ya. Pakai lampu LED gitu ya. Rupanya di sini juga ada batik kris ya. Nah, di sini juga ada kokumi ya. Dan di kanan ini ada bioskop 21 ya. Nah, ini bukan hanya bioskop biasa aja ya. Tapi ada IMAX ya sama Premier. Biasanya IMAX itu jauh... Mungkin lebih mahal daripada yang regular ya. Sama Premier itu, bioskop Premier itu jauh lebih eksklusif kayak dibandingkan kalau 21 yang regular ya. dan kita lihat. Kembali ya. Pembayarys. Pembayarys. nah di kiri ini ada AW ya nah lurus sana itu ada excelso nah lurus itu setelah ada excelso di sebelahnya itu ada sogo ya nah rupanya juga ada puyo ya rupanya Molkel Bagadeng ini juga luas juga ya mungkin gak sebesar kayak Pondok Indah ya disini juga ada Momoiro Cafe ya nah ini kayaknya kita sudah ke Molkel Bagadeng kedua ya jadi dia ada 2 mal ya nah yang bangunan lama itu itu Molkel Bagadeng yang 1 ya nah ini kita sudah berada di Molkel Bagadeng kedua ya nah ini ada pakan iklan juga nih nah disini ada pameran Hyundai ya dan rupanya disini juga ada lift nah kita coba ke atas ya udah keren price juga nih oh rupanya disini juga ada AW ya oh coin juga ada disini wah bangunan ada 2 nih tempat vendornya nah ini ada food courtnya juga nih nah ini ada food courtnya juga nih banyak macem-macem makanan ya disini rupanya banyak macem-macem makanan ya bro dan sis ya nah disini juga ada makanan buat mie GM ya macem-macem makanan juga sih nah disini juga ada buat mie GM ya macem-macem makanan juga sih nah disini nah disini banyak macem-macem mas lain tadi tuh ada makanan lagi disini ya ada donor kebet juga ada nih nah Wendy juga ada si Ellen juga ada ya si Ellen juga ada ya nah disini ada nah disini ada biasan-biasan penaman gitu ya nah rupanya disini banyak makanan juga ya nah rupanya disini banyak makanan juga ya nah kayak gini ada tempat-tempat ini ya nah tadi aku bilang mal kelapa gading 2 maaf ya ini sebenernya ini mal kelapa gading 3 rupanya nah ini udah waktu menunjukkan hampir jam 9 ya bentar aku udah mau tutup nih nah jadi kita harus karena saat ini masih PPKM level 2 ya makanya malnya cuma sampai jam 9 oke oke berniat sih secukup sekian dari aku ya nah sebelum aku tutup pastikan jangan lupa di like komen dan di subscribe ya nah mal kata gading sumarekon ini lumayan luas juga ya adalah 1 2 sama 3 ya nah jadi itu lumayan banyak juga ya hehehehe nah ee bagi pengguna transportasi umum itu bisa menggunakan microtrans yang aku tahu itu jak 59 ya 24 kalau nggak salah ya sama bisa menggunakan LRP Jakarta ya nah untuk mal kelapa gading itu sudah terintegrasi sama LRP Jakarta ya ee oke tapi tutup sekarang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh